Untuk memberikan kekuatan hukum atas penerapan protokol kesehatan COVID-19, serta mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus baru pasien terkonfirmasi positif corona di Jambi. Usai ketok palu penetapan APBD Provinsi Jambi tahun 2021, pemerintah Provinsi Jambi akan langsung mengusulkan penerbitan peraturan daerah atau perda sanksi penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang masih melanggar. Pasalnya hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi sendiri belum memiliki landasan hukum dan aturan jelas terkait penerapan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Jambi. Bahkan, pemberian sanksi bagi masyarakat yang kedapatan masih melanggar aturan protokol kesehatan itu belum sampai pada ranah pemberian sanksi denda. Pasalnya tim justisi Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi masih memberikan berbagai sanksi rekan, mulai dari pendataan hingga pemberian sanksi disiplin fisik antara landasan hukum pemberian denda tersebut belum dimiliki. Dari satu sisi untuk secara aspek hukum penegasan ke masyarakat perlu diterapkan dengan perda. Kemudian dengan setelah ke Tepalu ini, kemudian APBD 2021 ini ke Tepalu, kita akan meningkatkan pergub itu menjadi perda. Kemudian sudah ada itu, secara lesa ini berdiskusi dengan pimpinan DPR ini harus ditingkatkan menjadi perda. Dengan demikian setelah ada perda, pernegakan hukumnya kan lebih tegas seperti itu. Sama dengan yang bawa dari Pak Presiden bahwa yang melanggar itu juga bisa kena hukuman yang sesuai dengan arah Pak Presiden itu. Itu langkah itu nanti akan dimasukkan di perda kita seperti itu. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi akan segera mendorong perda protokol kesehatan COVID-19 bisa bergulir dan dibahas bersama DPRD Provinsi Jambi. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 1.943 orang masyarakat Jambi yang terkonfirmasi positif korona. Jumlah itu juga masih terus bertambah setiap hari jam. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV